Intro Baik, selanjutnya kami bersilakan kepada Bapak Ardianto Silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya nama Ardianto Sebagai dosen pada program studi teknik informatika Di Universitas Pamulang Saya juga tergelitik dengan judul itu ya Jadi masalah perkawin-kawin ini Indonesia ini kita tahu sangat heterogen juga Semua agama itu ada di sini Kecuali ya negara Islam itu jelas itu ya Jadi kemungkinan kita berinteraksi dan bersentuhan dengan agama lain pasti ada Terutama tadi ada kecantikan, kekayaan dan sebagainya Nah pertanyaan pertama itu Sejauh mana tanggung jawab orang tua ini Kalau memang terjadi mix wedding ini Artinya percampuran apa namanya Kawin tapi agamanya berbeda Itu yang pertama Pertama saja Pak, satu saja Oh satu saja? Ya satu saja Oh iya silahkan Karena masih banyak yang ngantri Pak ya Mohon maaf Pak Ardianto Pertanyaan pertama pun ini juga bisa menghabiskan segmentasi ini ya Silahkan Abah dijawab dengan mix marriage dari Empat belas setengah abad yang silam Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam salah satu hadisnya Yang artinya setiap bayi yang lakir dalam keadaan fitrah Suci dan bersih In nama abawahu Maka sesungguhnya kedua ibu bapaknya lah Yang menjadikan anaknya sebagai Yahudi Yang menjadikan anaknya sebagai Nasroni Dan yang menjadikan anaknya sebagai Majusi Karena ibu dan bapaknya tidak begitu mendalami ajaran agama Islam Sedangkan ajaran agama Islam Bisa hadir secara sempurna ke dalam diri kita Apabila ada lima perkara Yang itu tidak bisa dipisah-pisah Yang pertama yang disebut dengan imania Yang ini adalah merupakan Yang pertama yang diwajibkan oleh Allah SWT Untuk kita pelajari dan untuk kita amalkan Yang pertama yang diwajibkan kepada kita adalah Ma'rifat, iman, yakin kepada Allah SWT Kemudian yang kedua adalah ibadah Tidak cukup kita dengan iman kepada Allah SWT Yakin kepada Allah SWT Ma'rifat kepada Allah SWT Bila tidak diikuti dengan ibadah kepada Allah SWT Kemudian yang ketiga Setelah kita punya iman, ibadah kepada Allah SWT Masih belum cukup Tapi mu'amalah Makan, minum kita Harus daripada sumber yang halal Sehingga memberikan makan, minum kepada kita Suam istri kita Dan anak kita Ini penting dicari dari jalan yang halal Karena Rasulullah pernah bersabda dalam salah satu hadisnya Kullu lahmin nabata min haramin Fannaru awlabi Setiap daging yang tumbuh dari makanan dan minuman yang haram Api neraka Lebih utama baginya nanti di akhirat Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT Makanan yang didatangkan dari cara yang tidak halal Minuman yang didatangkan dari cara yang tidak halal Ini akan membuat kepada orang yang memakannya Akan terjadi sebuah perubahan Begitu Sehingga ketika marah Ia marah Karena makanan yang halal naik kepada mulutnya Matanya akan merah Makanan yang tidak halal akan merubah matanya Makanan yang tidak halal akan merubah tangannya Makanan yang tidak halal akan merubah kakinya Oleh karenanya kalau ada KDRT sekarang Pastikan Bahwa itu dari makanan yang tidak halal Yang diberikan kepada istri Dimakan oleh suami Diberikan kepada anak Na'udzubillah Suma na'udzubillah Himin dhalik Kemudian yang keempat adalah Munakaha Dalam pernikahan kita harus benar Wallahi agama tidak akan hadir secara sempurna Kalau kita tidak menikah Dengan cara-cara Yang diatur oleh Allah SWT Yang tahu terhadap kehidupan kita itu Baik di dunia Mupun kelak di akhirat Siapa? Adalah Allah SWT Ketika Allah SWT Mengatur dalam kehidupan rumah tangga Harus berdasarkan aturan agama Allah SWT Berarti Allah yang paling tahu Bagaimana kehidupan rumah tangga yang bahagia Yang mulia Baik di dunia Maupun di akhirat Yang terakhir adalah akhlak Maaf Apa ingin sampaikan sebuah cerita Pernikahan Kurang apa Pernikahan Fir'aun dengan Siti Asya Fir'aun punya harta yang banyak Kedudukan yang tinggi Tapi Fir'aun tidak beriman kepada Allah SWT Tidak bertakwa kepada Allah SWT Memaksa seorang yang cantik Tadi Lijamaliha Namanya Siti Asya Dipaksa Karena tidak ada yang bisa melarang Terhadap Fir'aun Laknatullah Aku punya harta Aku punya kekuasaan Maka dinikahlah Itu yang namanya Siti Asya Tapi ternyata Asya Dapat mempertahankan kesucian agamanya Muru'ah agamanya dalam dirinya Maka diletakkan dalam satu riwayat Fir'aun Laknatullah Ketika ingin tidur dengan Siti Asya Oleh Allah Dijaga Siti Asya Sedih jaga-jaganya Sehingga Siti Asya Belum pernah bisa disetubuhi Oleh yang namanya Fir'aun Sampai akhir hayatnya Sehingga Fir'aun Belum pernah Sehingga Siti Asya Sampai akhir hayatnya adalah Dalam keadaan gadis Ini orang yang mempertahankan Kesucian agamanya Akan dipelihara oleh Allah SWT Di dunia dan di akhirat Masya Allah Luar biasa sekali Apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi Dan tentu saja Masih menyimpan satu lagi pertanyaan untuk Anda Selepas pesan-pesan berikut ini Damai Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!